Assalamualaikum semuanya Nah untuk bahan yang pertama disini ada teh melati ya ini saya pakai yang teh daun seperti ini Jadi kalau benda dirumah mau pakai teh yang kemangsan itu boleh ya Tapi kalau saya pakai ini karena ini lebih harum Kemudian disini ada biji selasih yang sudah direndam dengan air hangat Kemudian nata de coco Air putih biasa Disini ada air gula Atau air sirup boleh ya Kemudian yang terakhir yaitu es batu secukupnya Nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang langsung aja cara pembuatannya Nah langkah yang pertama kita akan seduh terlebih dahulu tehnya Nah ini kita biarkan tehnya itu berwarna merah terlebih dahulu ya Baru disaring Nah ini hasil teh yang sudah diseduh tadi ya Ini sudah saya saring Kemudian langsung aja kita siapkan dengan bahan-bahan lainnya Langkah pertama kita siapkan es batu Seperti ini Kemudian tambahkan sirup gula Disini saya pakai 3 sendok makan sirup gulanya Kemudian tambahkan nata de coco Jadi ini sajian seger banget Apalagi gak lama kita memasuki bulan suci ramadhan ya Ini pas banget untuk berbuka puasa Kemudian tambahkan biji selasihnya Jadi kalau mau bikin dalam jumlah yang banyak Tinggal dibanyakin aja bahan-bahannya ya Terutama bahan gulanya Jadi hasilnya seperti ini Ini siap untuk disajikan Nah ini dia hasilnya Es teh nata de coco biji selasih Yang super segar ala benda tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resep ini bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep benda tika Saya tunggu like dan komennya Benda di rumah Kalau video ini bermanfaat silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya